Intro Di asosiasi Dukun kemarin kan, saya tuh begitu itu naik, sejujur-jujurnya, saya tuh tidak mau menaikkan konten itu Karena saya ngerasa di konten itu tuh nggak ada apa-apa yang tak satupun bisa mendapatkan oleh teman-teman Nggak ada satupun unsur edukasi, tapi ternyata di video itu unsur edukasinya justru paling banyak Kenapa? Karena setelah video itu naik, video itu banyak banget di-stitch orang Dan justru dijelaskan oleh banyak Gus, banyak Kiai, banyak Ulama Menjelaskan setiap detail dari awal sampai akhir Pokoknya stichnya tuh nggak putus-putus semua yang dijelaskan Justru edukasinya jadi dapat, bayangkan sesuatu hal yang saya anggap nggak berfaedah Justru pahidahnya tuh jauh lebih besar daripada video edukasi semuanya Iya, dia membalas somasi dengan sambil tertawa-tawa sekarang meledek kita gitu Dan dia sekarang kan udah di atas angin bahwa kami punya hak kok untuk menyiarkan Hei halo, somasi balasan-somasi kamu sudah saya balas lagi tadi sore Kamu punya hak untuk menyiarkan berita yang kita sepakati Tapi tidak untuk menjatuhkan harga diri klien kami Karena ada bahasa kamu, untuk yang ini kita cut Ada bahasa? Tidak ada perjanjian Perjanjian Walaupun tidak ada perjanjian, tapi secara visual saya udah pegang video itu Yang menyatakan bahwa, bang, nggak bang, video ini untuk adegan ini kami cut Iya, terus yang lucunya lagi kan yang kasih semangat kan mengacaranya semacamnya Kamu mengacaranya MP lah iPhone loh, iPhone, iPhone Kasih tunjuk kita laki-laki katanya seperti itu Terus, saya nggak bisa setir loh Yang saya pikir akan viral justru adalah kejadian yang agak akhir Dimana dia sedikit meremehkan atau meremehkan salah satu ustaz di Indonesia Saya pikir itu yang akan viral Saya nggak nyangka yang viral itu menit 44 Dimana pembuktian pakai jarum sutik Kan saya nggak bisa Dan dia tersinggung karena Apa ya Beliau tersinggung itu karena Menganggap pencemaran nama baik beliau Kan saya nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa apa ya Nggak bisa prediksi yang mana yang akan viral Ternyata yang viralnya itu Nggak tahu Gue yang like Debus itu bukan Bukan apa ya Ilmu-ilmu dukun kesaklian atau apalah kayak gitu Nah itu juga akan saya bahas Nanti di podcast yang itu selanjutnya Mana belajar kode etiknya Aduh, suka-suka dia aja lah pokoknya Aku Kalau kode etik di kedokteran itu panjang ya Lapor dulu kode etiknya Dimana sih kode etiknya? Iya, nggak banyak Iya kan? Ibaratnya kayak gini Dia kan pakai jarum kental Ya mas, kalau pakai jarum kental bisa Di logika saya pakai jarum sutik Langsung juga pasti bisa Masa beda lagi dia bilang Hahaha Aku nggak tahu bedanya di mana Karena aku cuma bilang ya Kalau pakai jarum kental Waktu dia bercoba kan Yang bilang Coba pakai jarum sutik Bahasa saya bilang pakai aboket pada waktu ini Kalau pakai aboket saya bisa Saya bilang Terus dia bilang pula kan Dia yang bilang Anjikalokata Kalau dokter itu susah ya Terus ganteng terus Dokter mau kasih apa? Dia bilang Itu yang viral kan Terus saya senyum kan Saya bilang Ini juga ada yang ngomong Saya nunjuk wajah Saya tidak pernah menunjuk wajah Saya nunjuk tangan Saya nunjuk tangan Saya nunjuk ke tangannya Kalau kamu bisa untuk pakai aboket Maka pun Saya kasih ayo Saya bilang Saya bilang Oh bawa itu nggak ada Jadi dia up Masukin aja Dia malah kasih handphone dia Yang ngasih handphone dia Masukin aja katanya Terus itu yang kedua ya Terus yang ketiga Sebenarnya saya punya rekaman Dia ngomong bahwa Ada yang harus dipotong Dan dia punya buktinya itu Dia buktikan aja Ada nggak buktinya hitam di atas putihnya Dan dia ngomong itu Nggak ada buktinya Dan saya malah punya buktinya Rekaman suara Bahwa saya ngomong dengan si Jindang Nanti akan saya review Saya itu takut potong Karena kalau saya Bayangin Ini video nggak dipotong Video tidak dipotong saja Itu bisa ngarahin opini Bisa viral Bayangkan kalau saya potong Iya kan kalau bahasa somasi itu Untuk permulaan kita akan Sebutkan tutut ganti rugi Nanti apakah kita melakukan Gugatan perbuatan pelawan hukum Apakah kita Mengajukan laporan ya Tuntutan atau laporan Pihak kepolisian Dengan pelanggaran undang-undang ITA Kan kita lagi kaji ini Gitu loh Tapi itikat baik Dari sodara dokter Richard Lee Kami hanya meminta Janganlah nyepelein orang Kamu belum ketemu orang gila Yang sesungguhnya Kalau udah ketemu orang gila Yang nggak peduli lagi Yang mengurutan itu Dia mati Mati hidupnya udah selon semua gitu loh Jangan nyepelein orang Dokter Richard Lee Kalau memang mau minta maaf Atau mau berdamai Ngomongin yang baik-baik Jangan digiti-giti nyepelein Kalau kita gas Ntar kita sama-sama ngegas Oke gitu Jangan nyepelein Saya paling nggak suka Orang nyepelein-nyepelein Udah minta maaf Misalnya Nmbalas somasi Tapi Lebih ke ngeledek Itu saya nggak suka Jangan ngeledek Kalau men somasi Dibalas dengan santun Pake adab Boleh Karena kita yang dirugikan gitu loh Untuk sementara ini Kami yang dirugikan Mungkin itu biasa lah Kalau di dunia media sosial NT kadang-kadang Apa segala bahasa aneh Yang kayak begini Itu biasa Itu warna daripada Dinamika media sosial Kita dewasa disitu Namun Kami ini Mengungkit masalah Penyebabnya Kenapa Habib Gindam bisa viral Seperti itu Ya kayak gitu Dokter Richard Lee mengunggah Video yang udah Disepakati Untuk dihapus Dan di cut Gitu loh Itu aja sih masalahnya Jadi Masalahnya mau memperpanjang Memperpanjang masalah gitu loh Jadi artinya Disini jangan mencoba Untuk ngadu domba Ingat dokter Richard Lee Saya bilang untuk Youtuber-youtuber yang lain Ingat Jangan mencoba Untuk mengadu domba Boleh kalian meningkatkan subscribe Tapi jangan mengadu domba Dengan masalah-masalah yang sensitif Apalagi masalah agama Ideologi Masalah ideologi Dan keyakinan Hati-hati Saya bilang Saya bilang Jangan sampai digeruduk Sama masyarakat rumah kalian Tempat usaha kalian Hati-hati Saya selalu wanti-wanti itu Ini masalah sensitif loh Masalah agama Masalah ideologi Hati-hati Di bangsa ini Karena bangsa kita ini Mau menjelang pilpres Dan ini sensitif sekali Masalah sensitif Yang digaung-gaungkan oleh kalian ini Sangat berbahaya Bagi stabilitas nasional Bagi integritas bangsa Hati-hati Saya selalu pesan begitu Jangan dianggap main-main ini Jangan berasa kalian itu Hebat Menang Didukung oleh netizen-netizen elektronik Netizen-netizen siluman Yang dari media sosial Akhirnya kalian itu Kan banyak netizen-netizen siluman Yang sengaja dibuat Dari beberapa handphone Untuk menggiring Stigma dan paradigma negatif Saya tahu permainan media sosial semua Nggak murni netizen Orang Indonesia itu Itu netizen-netizen buatan Yang untuk menggiring waktu ini Bisa saja Padahal orang itu itu juga Tapi handphonenya banyak Di meja Menggiring waktu ini Dengan beberapa kartu Itu biasa permainan itu Artinya disini Masyarakat Indonesia cerdas lah Kenapa? Yang diminta oleh para dukun ini Cuma estetika dan etika kok Gitu loh Di dalam ilmu filsafat Ada ilmu ontologi Disitu dikedepankan Agar kita mempunyai keyakinan Kita kedepankan estetika dan etika Agar apa sih? Kalau kita punya etika Agar kita bisa meyakini Yang goib itu Gitu loh Kalau kita udah nggak punya etika Kita nggak punya adab Nggak punya estetika Percuma kita berilmu tinggi gitu loh Artinya kita menyepelekan semua orang Kalau kita punya ilmu tinggi Oh semua orang nggak ada apa-apanya sama gue Nggak ada apa-apanya sama gue Nah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton